Perseteruan pemain sinetron Kevin Hillers dan Dr. Siska masih terus bergulir baik di kepolisian hingga persidangan. Oke baik, kemarin SK kan ada membuat laporan mengenai penipuan sama pekerjaan, sama pekotakan, dan laporannya sudah diberhentikan. Laporan dia bang? Laporan dia. Dimana bang itu laporan? Laporan Sekta Mansari. Laporan Sekta Mansari. Karena bukan melupakan suatu tindak bidara yang dikatakan sekarang. Itu sudah di SP3 berarti bang ya? Kalau masa hukumnya SP2L ya. Surat Pemberitahuan Pengertian Penyelidikan. Tidak ditemukan yang unsur bidara. Unsur bidara. Jadi ini saya salut ya kita dengan penegas itu seperti ini. Karena ini yang benar. Jadi contoh yang menengah tidak ada tindak bidana, ditutup kasusnya. Nah, buat Pores Bogor, saya berharap karena tidak ada tindak bidana saya ke GESK. Harus seperti ini menjadi contoh yang baik. Ditutup Pak, buat apa dipaksa untuk dijalankan? Apalagi sampai keksidikan kemarin. Tapi case-nya kan berbeda Pak? Memang case-nya berbeda. Tapi kalau tidak ada tindak bidana, buat apa dipaksakan untuk berjalan? Apa dasar hukumnya? Apa buktinya? Penyidik SK tidak mampu menunjukkan bukti saya melakukan tindak bidana. Kenapa naik ke penyidikan? Kalau ini kan benar. Tidak ada tindak bidana, ditutup kasusnya. Ini penipuan atau penggalapan yang mana sih? Yang handphone hilang atau ini? Ini yang pengobatan. Yang dia bilang masalah ada pengobatan. Ini juga kemarin sudah sempat kekokongan saham juga. Jadi, ya saya sangat berterima kasih terhadap semua orang yang banyak membantu di sini. Kemudian pihak kepolisian, posek Metro Taman Sari juga benar-benar patuh, tegak lurus pada hukum. Ini ditutup atau dipaksikan. Rasa lega nggak sih, Bang? Kan tuduhannya banyak banget nih, pemukulan yang di Bogor gitu. Terus sekarang di sini penggelapan di Taman Sari gitu. Kayak merasa lega nggak sih satu kasus hilang udah diberhentikan? Puji Tuhan lega karena memang tidak ada dasar hukumnya. Dia mencari-cari, dia membuat banyak laporan. Tapi kan satu per satu kebenaran pasti akan beruntang. Dimulai dari sini.